hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel mas bro edis kali ini gua pengen ngebahas seputar yamaha n-max modifikasi punya temen gua nih jadi gua berterima kasih dulu nih buat temen gua yang sudah ngirimin videonya buat dimasukin ke channel YouTube gua jadi gua berterima kasih buat Masuro Anbar Ardiansyah nih namanya nih nah dia asalnya dari Cibitung jadi yaitu terima kasih sebelumnya ya siapa tahu bisa menginspirasi yang lain untuk memodifikasi yamaha n-max nya nah buat temen-temen semua kalau ada yang mau dimasukin ke channel YouTube gua entah itu motor n-max aerov ataupun ninja segala macem bisa ya langsung WhatsApp gua aja jadi ada di deskripsi ataupun lihat gambar juga ada oke nah disini tuh pengen menjelasin ada beberapa yang sudah diganti di sudah dimodifikasi untuk yamaha n-max 2020 nya jadi itu konsepnya minimalis tapi hasilnya nih maksimalis karena nih keren banget sih salah satu contohnya tuh dia memakai lezi SLED Audi jadi tuh bisa pakai sen juga bisa juga biar jadi kayak warna-warni gitu lah semacam lampu DRL gitu nah kira-kira apa aja dan harganya berapa kita tidak akan bahas pelan-pelan disini so let's get started nah ini penampakan untuk keseluruhan untuk modifikasi yamaha n-max nya jadi memang udah terkesan lebih mantap lah jadi lebih keren gitu lah nah disini gua pengen ngasih tahu aja beberapa part apa yang sudah dimodifikasi nah info aja untuk keseluruhan bautnya nih dia sudah menggunakan ProBolt jadi memang ya tahu sendiri lah ya untuk harga ProBolt tuh bautnya tuh mahal banget jadi lumayan ya lumayan mantap oke dia juga sudah menggunakan holder saklar kiri menggunakan Old Fiction nih nah dia juga sudah menggunakan alas tapal sepatu standar samping jadi kalau buat standar samping kan biar tidak polos jadi ada warnanya nah dia dikasih alas tapal sepatu namanya nih harganya sekitar Rp70.000an nah kita lihat ke bagian windshield nya nah ini untuk bagian windshield nya nih lumayan cakep juga sih modelnya sporty lancip-lancip gitu untuk harganya sekitar Rp235.000 dengan merek V&D Racing keren lah ya oke dia juga sudah mengganti cover tutup radiator karena dia biar lebih sporty lagi cover tutup radiatornya tuh diganti dengan merek TZM Project nah itu ya untuk harganya lumayan juga nih Rp239.000 jadi lebih sporty gitu nah untuk bagian depan ini juga kita bisa lihat dia sudah menggunakan LED Audi NMAX 2020 ya ini sini untuk harganya sekitar Rp600.000an dia juga bisa digunakan sebagai lampu sen juga nah ini juga kombinasi juga nih untuk warnanya jadi bisa berubah-berubah gitu dengan menggunakan remote kalau untuk mau ganti modenya juga ada gitu jadi disini tuh rapi dan ya udah diri satu yang gila ya dia juga bisa berubah-ubah jadi warna merah warna biru hijau kuning ungu banyaklah pokoknya jadi terkesannya lebih ya lebih mewah lah ya oke dia juga memakai cover CVT ini jadi cover CVT nya sudah diganti dengan cover apa untuk cover filter udara juga sudah diganti jadi lumayan bagus nih warnanya karbon gitu jadi karbon Nemo kurang lebih untuk cover CVT nya nih sekitar Rp335.000an oke dia juga sudah mengganti khas roda nya nih dia sudah menggunakan probol juga untuk sambungan sparkboard depan dia sudah diganti biar enggak nyipret nah untuk mode flame belakang juga dia sudah diganti juga biar ya cipretan air lebih sedikit lah ya oke itu aja sih kurang lebihnya untuk modifikasinya ya siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang lain yang mau memodifikasi Yamaha NMAX nya oke semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua nah sekali lagi kalau ada yang mau dimasukin ke channel YouTube gua langsung WhatsApp gua aja siapa tahu bisa menginspirasi yang lain Oke lihat di deskripsi ataupun lihat di gambar jangan lupa komentar subscribe-nya share juga boleh biar yang lain juga pada sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati